Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Soli-soliha bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi untuk belajar fikih Hari ini kita akan melaksanakan praktek sholat berjamaah Sebelum belajar dimulai, mari kita awali dengan membaca basmalah Bismillahirrohmanirrohim Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Peserta didik dapat mempraktekan sholat berjamaah dengan benar 2. Peserta didik dapat menimulasikan tata cara sholat berjamaah dengan benar Soli-soliha yang bukuru sayangi, silakan sekarang perhatikan gambar berikut ini Ini adalah gambar Faisal dan teman-teman yang sedang melaksanakan praktek sholat berjamaah Hari ini Faisal dan teman-teman mendapatkan tugas Kepada anak-anak untuk melaksanakan praktek sholat berjamaah Yang pertama adalah, apabila kita akan mengerjakan sholat, entah itu sholat berjamaah ataupun sholat monufarit Maka kita harus mendahulunya dengan melaksanakan wudhu atau bersuci Selanjutnya, apabila kita akan melaksanakan sholat berjamaah Maka salah satu diantara kita, kita pilih menjadi imam Dan yang lain menjadi makmum Siapakah yang menjadi imam? Ya, kemarin kita sudah belajar tentang syarat menjadi imam Di antaranya adalah 1. Beragama Islam 2. Sehat akalnya 3. Fasih bacaan Al-Qurannya 4. Mengetahui tata cara sholat 5. Paling tua umurnya 6. Mulia atau baik akhlaknya 7. Tidak fasik atau tidak suka berbuat dosa 8. Niat menjadi imam 9. Orang laki-laki mengimami jamaah laki-laki dan perempuan 9. Orang perempuan mengimami jamaah perempuan 10. Mengetahui syarat wajib, syarat sah, dan rukun sholat Silahkan nanti kalian pilih sendiri siapa yang lebih pantas menjadi imam Sebelum sholat dimulai, imam menghadap ke arah belakang untuk mengingatkan makmum supaya makmum merapatkan dan meluruskan sholat Bagi makmum, hal yang harus selalu diingat adalah Yang pertama, makmum harus selalu mengikuti gerakan imam Kemudian, makmum harus mengerjakan sholat yang sama dengan imam Makmum harus mengetahui perubahan gerakan imam Selanjutnya, makmum harus berdiri di belakang imam Dan yang terakhir adalah jamaah laki-laki tidak boleh mengikuti imam perempuan Nah sekarang, apa yang harus dilakukan makmum ketika imam melakukan kesalahan atau lupa saat memimpin sholat berjamaah? Ya, pintar sekali Bagi makmum laki-laki, maka akan mengucapkan subhanallah atau kalimat tasbih Dan bagi makmum perempuan adalah tangan kanan menepuk punggung tangan kiri Kemudian, apa yang harus dilakukan makmum masbuk atau makmum yang datangnya terlambat? Ya, bagi makmum masbuk atau makmum yang tertinggal rokaat sholat Maka, makmum tersebut harus menambah jumlah rokaat sholat yang tertinggal setelah imam melakukan salam Selanjutnya, bagaimana cara membuat sholat? Cara membuat sholat adalah sholat harus dibuat secara lurus dan rapat Karena kesempurnaan sholat salah satunya adalah sholat yang lurus dan rapat Apabila makmum terdiri dari laki-laki dewasa, perempuan dewasa, anak laki-laki, dan anak perempuan Maka, sholat yang dibuat terdiri dari Barisan pertama adalah makmum laki-laki dewasa Kemudian, selanjutnya makmum anak laki-laki Berikutnya, makmum anak perempuan Dan yang paling terakhir atau di belakang sendiri adalah makmum perempuan dewasa Nah, anak-anak, demikianlah tentang tata cara melaksanakan sholat berjamaah Sekarang, guru akan memberikan tugas kepada anak-anak ya Tugasnya adalah Silahkan anak-anak manti di rumah mempraktikan sholat berjamaah Boleh bersama orang tua, bersama adik ataupun kakak, bersama saudara ataupun bersama teman Untuk tugas hari ini, anak-anak cukup melaksanakan di rumah Tidak perlu dikirimkan kepada bapak ibu guru Yang penting, benar-benar sudah melaksanakan di rumah ya Oke, demikianlah pembelajaran pada hari ini Semoga bermanfaat Buku guru berpesan, jangan lupa untuk selalu melaksanakan sholat 5 waktu Usahakan selalu berjamaah ya Kemudian, selalu rajin belajar dan hafalan Al-Quran Jangan lupa untuk selalu menuruti nasihat orang tua Dan yang terakhir, tetap menjaga kesehatan dan kebersihan Oke, sekarang kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah, Hirofil Alamin Buku guru akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh